Assalamualaikum Suka banyak yang nanyain di komentar Smartwatch apa sih yang bisa dipakai nelfon Dan bisa ngobrol langsung dari pergelangan tangan Tapi harganya gak bikin kantong bolong Ya sekarang saya sudah ada jawabannya Yaitu Fiatta Fitmi One Smartwatch terbaru yang selama ini agan cari Dia bisa dipakai nelfon Bisa putar Spotify langsung Dengar dari speaker jamnya Dan ada fitur olahraga juga dong Yuk kita mulai Saat video ini dibuat Fitmi One ini harganya Rp 675.000 Link pembelian ofisial Biar dapat garansi resmi Ada di deskripsi video kan So Fitmi One punya desain sporty klasik Dengan diameter 48mm Yang punya bodi dari material zinc aluminium Nah bodinya ini terasa solid Apalagi dengan strap dari bahan silikon lentur Ukurannya 18mm Yang gampang buat diganti Kalau dari sisi kenyamanan pakai Udah enak nempel seharian juga gitu kan Mau dipakai buat olahraga Atau kegiatan formal Bisa lah kan Smartwatch ini sudah waterproof IPX7 Jadi gak usah khawatir Kena cipratan air saat cuci tangan gitu ya Atau dipakai olahraga keringetan Dia udah tahan Di bagian belakang sudah ada sensor heart rate Lalu ada 2 Pogo pin Buat ngisi baterai Dan ada 1 speaker Di bagian pinggirnya ini nih kan Nah di bagian sisi juga sudah ada 2 tombol tekan Lalu ada 1 microphone di bagian tengah Dan untuk layarnya dia pakai layar IPS touchscreen 1,3 inch Dan saya suka karena displaynya ini bulat penuh gitu kan Warnanya tajem Iconnya atraktif Dan enak dilihat dari sudut pandang mana aja Mau dari bawah Atas Samping seger aja nih kan Lihatnya Jelas gitu ya So Fitmi One punya bluetooth 5.0 Dan untuk mulai menggunakannya Kita mesti install aplikasi David Buat ngatur dan ngeaktifin berbagai fitur Yang dimiliki smartwatch ini Nah jadi jam ini punya mode pengoperasian full touchscreen Dan 2 tombol tekan fisik Sekali lagi Saya suka karena ternyata dia udah kayak smartwatch Wear OS Untuk tampilannya gitu kan Misal kalau di swipe dari atas ke bawah nih Kita bisa masuk ke quick settings Buat ngaktifin mode silent Mengatur kecerahan layar Melihat indikator baterai Dan meluncurkan stopwatch atau alarm Sementara kalau di swipe dari bawah Kita bisa melihat notifikasi yang masuk ke HP Kalau di swipe ke kiri Buat lihat tracking harian Dan kalau di swipe ke kanan Buat masuk ke menu gitu kan Yang isi menunya ini bergaya bubble Meski sebagian ikonnya kecil Tapi membuat saya terasa lebih atraktif Nggak lemot gitu kan Udah oke nih Lalu hal apa aja sih yang saya suka dari Fitmi One ini So yang pertama Smartwatch ini punya banyak stock watch face Yang disediakan di aplikasi David secara gratis Kalau agak pengen ganti dari jam Tinggal tahan aja selama 2 detik gitu ya Dan pilih 4 watch face default Ini secara bawaan Sementara kalau pengen yang lebih keren gitu Kita bisa download ratusan watch face Dari aplikasinya kayak gini kan Banyak banget Tenang aja Nggak cuma itu Di aplikasinya ini pun Kita bisa membuat custom watch face Menggunakan gambar atau foto dari galeri Buat dijadiin watch face tentunya Gampang banget Dan bagusnya tampilannya juga full bulat Keren lagi kayak gini kan Yang kedua Untuk kebutuhan komunikasi Fitmi One punya fitur notifikasi pesan Yang bagusnya karakter teks Yang ditampilkan di jam gitu ya Mudah kebaca Dan jumlah karakternya ini cukup banyak Jadi memungkinkan kita buat ngebaca pesan Secara penuh gitu kan Selanjutnya fitur unggulan dari jam ini Kita bisa nelpon dan ngobrol langsung dari jam Karena dia sudah punya microphone tadi Dan juga speaker Yang volumenya juga cukup kencang Nah jadi ketika ada telpon masuk ke hp Kita bisa nolak atau angkat Dan langsung ngobrol dari sini Berguna banget Misal saat bersepeda Atau lagi nggak memungkinkan Buat ngambil hp Langsung aja deh dari sini Nah jadi secara sederhana Fitur ini akan berfungsi sebagai hands free gitu Seperti yang ada di TWS earphone dan TWS speaker So yang ketiga Untuk kebutuhan tracking dan olahraga Smartwatch ini bisa merekam steps Kemudian kalori terbakar Detak jantung Blood pressure Dan ada SP02 Untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah Nah jadi ini salah satu smartwatch Di harga 600 ribuan Yang udah kaya akan fitur tracking gitu kan Nah kalau buat kebutuhan exercise Smartwatch ini Gak punya built in GPS ya Tapi GPSnya ini terintegrasi dengan GPS yang ada di hp Di menu jamnya ini Agan bisa ngaktifin menu walking Kemudian running Cycling, skipping, badminton Hingga sepak bola Report yang ditampilkan bisa langsung dilihat di jam Secara langsung gitu ya Kalau udah selesai Atau jika pengen lebih detail Kamu bisa cek di report di dalam aplikasinya Dan semisal kita lagi olahraga gitu Ini fitur yang saya suka lagi Terus pengen sambil dengerin musik Agan tinggal buka aja menu musik player Dan lagu-lagu yang ada di spotify hp gitu ya Bisa langsung diputar dari sini Dan didengerin dari speaker jamnya sekalipun Keren banget nih kan Kayak gini contohnya Terakhir yang ingin saya bahas Fitmi One punya kapasitas baterai 300 mAh Yang bisa bertahan selama 8 hari Tapi inget Hal ini juga tergantung dari aktivitas kita Pake jam gitu ya Atau fitur-fitur yang kita aktifin Jadi selama saya pake selama 1 mingguan gitu ya Buat putar musik Buat nelpon Buat baca notifikasi Smartwatch ini bertahan sekitar 6 hari Lumayan lah Karena fitur yang saya pake juga banyak Udah mantep banget nih kan So jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan Viata Fitmi One ini yang pertama Smartwatch ini punya build yang solid Layar IPS nya tajam Dilihat dari sudut pandang manapun Keliatan jelas Nggak buren gitu kan Yang kedua Dia punya mic dan speaker Yang berfungsi sebagai handsfree Jadi memungkinkan pengguna gitu Buat nelpon ngobrol langsung Dari pergelangan tangan sekalipun Nah jadi buat agan yang selama ini Cari smartwatch yang bisa nelpon Dan harganya juga murah Saya rekomendasikan Fitmi One ini Link pembelian ofisial Biar dapat garansi ada di deskripsi video Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum